Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai tuan-tuan dan puan-puan sahabat handai dimanapun sahabat berada Di video kali ini saya akan membawa tuan-tuan sahabat saya semuanya untuk jalan-jalan Melihat jualan-jualan yang berada di pasar malam yang berada di sungai bakap ini Banyak sekali jualan-jualan yang dijual oleh para peniaga pasar malam yang berada di pasar malam sungai bakap ini Banyak sekali apalagi hari ini adalah selepas mereka mengundi di N20 Sampena pilihan raya Dewan Undangan Negeri yang berada di sungai bakap Ini adalah jualan-jualan seperti otak-otak dan ini juga adalah jualan Yong Taufu Yong Taufu ini biasa digemari oleh wanita-wanita yang suka sangat dengan makan-makanan yang lembutnya Ini kita dapat memperoleh makanan ini pada hari Sabtu Pada hujung minggu di hari Sabtu pasar malam jalan selamat sungai bakap ini Setiap hari Sabtu akan ramai dengan penjual, pembeli dan banyak pilihan aneka macam yang dijual Jadi siapapun yang ingin melihat sendiri suasana pasar malam yang ramai sekali Maka datanglah di pasar malam sungai bakap Dibuka pada awal pukul 5 Pukul 5 jadi peniaga-peniaga sudah mempersiapkan dagangan mereka untuk dijual Dan kita boleh datang membeli purut udang, otak-otak Ini adalah jualan-jualan makanan tradisional yang dibungkus dengan menggunakan daun pisang Yang juga dibakar Dan disini juga ada penjual kacang kukus Nah abang ini sudah lama berniaga di pasar malam sungai bakap ini Dengan jualannya khasnya yaitu ya kacang kukus ini Jadi kan kacang kukus ini biasanya dijual dengan satu plastik itu 5 ringgit ya Nah ini ada dangai warisan Melayu Dangai warisan Melayu ini Dangai ini jadi diparut ya dari kelapa Dan disini ada juga apombalik Apombalik ini kalau di Indonesia disebut dengan terang bulan Jadi para peniaga disini akan mempersiapkan dengan belangah ya Atau dapurnya itu dari belangah tembaga Itu kuningan ya Itu akan mempersiapkan dagangan mereka Makanan ini juga sangat khas Yaitu digemari juga oleh kaum Melayu, India dan juga Cina ya Dan seperti inilah pembuatannya Nah ini menggunakan tepung Jadi biasanya tepung ini akan dicampur dengan gula nanti ya Nah itu ini gula ditabur dengan gula Selepas itu maka akan dicampur lagi dengan kacang-kacang Nah ini yang akan menambahkan lagi rasa itu semakin sedap ya Ada juga diletak dengan jagung Nah ini jagung Nah memang rasanya akan sangat-sangat lembut dan manis ya Karena kue-kue ya Kue-kue seperti inilah yang disukai oleh rakyat Malaysia Semuanya suka manis-manis ya Ada Jengo Original Rasa pandan, rasa coklat dan cheese ya Nah disini Jengo Ini juga selalu dijual pada hari Sabtu di Pasar Malam Sungai Bakap Jadi teman-teman, tuan-tuan, sahabat anda dimanapun sahabat berada Yang lapak juga ingin beli makanan-makanan bihun goreng Mie goreng Disini juga ada kotiau goreng Jadi disini setiap hari Sabtu memang seperti inilah Ramai sekali Bihun goreng ini yang spesial Entah mengapa orang akan beratur membeli ini Jadi seawal pukul 5 Para peniaga akan menjual dagangan mereka Seperti ini Dan kita akan juga melihat pembeli yang sudah menghampiri Biasanya akan dijual dengan hanya 3 ringgit satu bungkus Kita boleh lihat ya Itu bungkusan sudah disediakan Ini cara penjualan mereka biasanya akan mengucapkan dengan Saya beli ya Dan peniaga akan mengucapkan ya saya jual Ya begitu Itulah yang keunikan di Malaysia ya Ini ada ayam-ayam goreng crispy Yang dijual hanya dengan 2 ringgit 3 ringgit Satu ketul Atau setiap satu ketul ya Disini juga ada kerupuk leko ya Jadi kerupuk leko ini tuan-tuan Berasal dari Terengganu dan juga Kelantan ya Jadi digoreng Dipotong terus Digoreng di tempat panas-panas Lalu Pembeli-pembeli Terus dapat Merasakan Gorengan-gorengan ini Masih dalam keadaan panas Fresh ya Nah Seperti ini Kerupuk-kerupuk leko ini Memang sangat diminati oleh Anak-anak Orang dewasa Dan semua orang lah ya Nah disini juga ada jualan Yang amat laku keras juga Ini saya juga suka membeli disini Yaitu Nasi tomato Nasi kurma Adalah Gulai-gulai daging Dan gulai kurma Nah ini Dijual pada hari Sabtu Setiap hari Sabtu di Pasar malam Sungai Bakap Disinilah Kita akan melihat Ramainya pembeli Yang datang di Malaysia ini Untuk membeli makanan Keramaian-keramaian inilah Yang diharap-harapkan Oleh setiap Peniaga-peniaga Supaya Dagangan mereka juga Laku keras Jadi datanglah ya Di pasar-pasar malam Di seluruh Malaysia Nah inilah Tiga belangah besar Seperti ini Maka dia akan habis Dalam waktu Dua hingga Tiga jam Nah disini Dah setengah Mau habis Untuk pengetahuan Tuan-tuan Ini kita boleh Membeli juga Daging saja Nasi saja Jadi nasi tomato Ini memang spesial Biasanya didapatkan Di kenduri-kenduri Yang berada di Malaysia Insya Allah Ini jualan-jualan Makanan tradisional Ini juga ada Apa ini ya Apa dia ini Saya lupa ya Agaknya ya Ini Macam ketupat ya Macam ketupat Tapi dibuat dari daun Daun Ini biasanya Kalau hari raya saja Akan dijual Tetapi disini Dijual juga Ada juga Ayam Kukus Berempah Ini nasi kukus Berempah Jadi ayamnya digoreng Nasinya dikukus Dan gorengan ayam ini Yang dapat kita Tengok ya Ini Nasi dikukus Seperti ini Jadi hanya Dijual biasanya Dengan kisaran Harga 8 ringgit 8 ringgit Atau 6 ringgit Jadi Ini yang Nasi tomato Yang khas Yang dijual oleh Peniaga disini Juga amat-amat Digemari Ada nasi tomato Seperti ini Wah Sedap sekali Jadi Nasi tomato ini Biasanya Nasi ayam Nasi ayam Nasi ayam Tapi diletak tomato Dan Nasinya Warna kuning Dipotong Ayamnya itu Dipanggangnya Jadi bukan digoreng Dipanggang Boleh dicampur Dengan bihun Boleh dicampur Dengan bihun sup Boleh dicampur Dengan kotiau Jadi Biasanya yang spesial Pada Pasar malam ini Yaitu Jualan Jualan Nasi tomato Ada juga Makcik-makcik yang Setiap kali saya lihat Di Pasar malam sungai Bakap ini Akan Menjual juga Berbagai macam Pilihan Ini Perniaga dari Perak Saya kenal Ini Ini adalah Perniaga Pisang Pisang Dan juga Apa ini Yang hijau-jau Itu dijual Disini Murah Sekali Ada Lempeng Asam Ada Macam-macam Pisang-pisang Yang dijual Nah ini gorengan Fish Fisbol Fisbol ini Juga sangat Laku Biasanya Setiap Kali Baru Membuka Saja Maka akan Beratur Orang akan Membeli Sehingga Harus Menunggu Dan ini Fisbol ini Juga Awalnya Itu Bila kita Tengok Macam Biasa Tapi Kalau sudah Beli Kita coba Makan Rasanya Memang Sedap Ini Fisbol ini Juga dapat Dibeli 2 ringgit 3 ringgit Ikutlah Kalau nak Jual Kalau nak Beli Berapa Seperti Inilah Digoreng Terus Di tempat Digoreng Terus Di tempat Kita boleh Bawa balik Dengan Keadaan Panas Kalau Lapak Sangat Boleh Duduk Di tepi Duduk Makan Ode Ayak Ini Ayam Ayam Goreng Ayam Yang besar Seperti Rangka Ayam Biasanya Hanya Dijual Dengan 4 ringgit 4 ringgit Itu Besar Rangka Rangka Ayam Ini Ayam Ayam Seperti Ini Biasanya Diasing Asingkan Mana Bahagian Mana Yang Boleh Dijual Dengan Mahal Rangka Rangka Seperti Ini Dijual Hanya Dengan 4 ringgit Kadang 3 ringgit Itu Sudah Sebesar Rangka Ayam Bagi Penggemar Ayam Maka Boleh Datang Di Pasar Malam Sungai Bakap Ramainya Seperti Ini Ini Makanan Spesial Di Bulan Ramadan Yaitu Martabak Martabak Ini Disebut Martabak Sungai Dua Dijual Di Pasar Malam Sungai Bakap Ini Juga Sangat Diminati Peminat Peminat Martabak Ini Sehingga Bukan Bukan Pada Bulan Ramadhan Juga Walaupun Di Hari Hari Biasa Juga Dijual Jadi Martabak Ini Ada Dua Pilihan Biasanya Pilihan Martabak Rasa Ayam Dan Martabak Rasa Daging Nah Seperti Inilah Martabak Jadi Akan Seperti Ini Dicampur Dengan Telur Dicampur Dengan Tepung Ada Lagilah Campuran Biasanya Akan Diletakkan Bawang Nah Ini Ada Makanan Tradisional Juga Seperti Apem Kalau Di Indonesia Disebut Apem Kalau Disini Mungkin Apem Juga Ini Sangat Sangat Sukar Didapati Kalau Kita Datang Di Pasar Sungai Bakap Ini Akan Banyak Di Penjual Penjual Disini Nah Ini Ramainya Penjual Penjual Ini Biasanya Akan Penuh Ini Tak boleh Jalan Biasanya Ini Penjual Tadi Yaitu Mie Goreng Nah Seperti Biasa Kalau Yang Ingin Bayar Cash Boleh Yang Ingin Bayar Dengan QR Code Boleh Dan Ini Ada Apa Ini Nama Dia Penram Ini Kueh Penram Ini Biasanya Yang Spesial Itu Dari Perak Tapi Disini Juga Dijual Ini Ada Lemang Lemang Juga Dijual Dengan Rendang Juga Dijual Disini Banyaknya Pilihan Yang Dijual Oleh Peniaga Peniaga Yang Berada Di Pasar Sungai Bakap Ini Atau Di Pasar Malam Sungai Bakap Di Jalan Selamat Ini Sepanjang Sekilometer Itu Menyediakan Aneka Banyak Sekali Makanan Ini Masih Awal Lagi Dan Ini Kue Kue Cheesecake Lapa Semua Juga Dijual Yummy Ini Bila Tuan Lapak Sangat Senang Tak payah Buat Susah Terus Datang Di Pasar Malam Di Hari Sabtu Karena Banyak Sekali Pilihan Yang Berada Di Pasar Malam Sungai Bakap Jadi Di Malaysia Itu Banyaknya Peniaga Peniaga Bahkan Banyaknya Juga Pembeli Pembeli Jadi Akan Merancakkan Lagi Suasana Perekonomian Ini Sate Ini Sate Juga Dijual Dengan 60 Sen Satu Tusok Itu Biasanya Besar Besar Itu 60 Sen Sama Dengan 3000 Rupiah Ada Juga Sate Sate Daging Sate Ayam Ada Juga Sate Sate Yang Apa Ya Ini Sate Yang Sudah Disediakan Dimakan Dengan Ketupat 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 Dimalasia Itu Tidak Menggunakan Canur Ya Jadi Dimalasia Menggunakan Plastik Ini Ayak Balang Air Balang Ini Juga Banyak Sambutan Air Balang Dan Mie Mie Rebus Mie Rebus Suka Dijual Sayang Saya suka Kualinya Menggunakan Kuali Orang India Seperti Itu Di sana Jauh Jadi Seperti Ini Saja Suasananya Ada Seri Gajus Wah Ini Kalau Seri Gajus Biasanya Kalau Saya Pernah Membeli Empuk Seperti Apem Seperti Apem Tapi Entah Mengapa Dinamakan Seri Gajus Gajus Itu Apa Seperti Ini Ada Rasa Pandan Ada Dijual Dengan Rp2.40 Untuk Tiga Biji Ada Dijual Rp5 Ringgit Ikut Ikut Dari 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 Masing-masing Ada Rasanya Ada Bermacam-macam Ini Terpulang Nak pilih Yang mana Jadi Datanglah Di waktu Hari Sabtu Di Hujung Minggu Di Pasar Malam Sungai Bakap Macam-macam Yang dijual Di Pasar Malam Ini Jadi Sahabat-sahabat Tuan-tuan Dan Puan-puan Koncok-koncok Apeh Kalau Ingin Merasakan Suasana Di Malaysia Jangan Hanya Pergi Kuala Lumpur Jangan Hanya Pergi Ke Bandar-bandar Besar Tetapi Datanglah Untuk Menyelami Bagaimana Suasana Perkampungan Ini Mie Rebus Nah Ini Mie Rebus Ini Dicampur Dengan Kuah Nah Ini Dikuah Nanti Oh Bukan Ini Ya Nanti Akan Di Asingkan Mie Supaya Pembeli Itu Dapat Menuang Sampai Rumah Tidak Masuk Dalam Mangkuk Pun Senang Ini Ayam Percik Ayam Percik Ini Rupanya Ayam Ini Sudah Dibakar Sudah Dipanggang Dan Dipercik Dengan Menggunakan Saos Jadi Dinamakan Ayam Percik Sedap 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 Datang Di Pasar Malam Sungai Bakap Ini Aneka Makanan Makanan Aneka Jajanan Jajanan Ayam Madu Nama dia Ayam Madu Ayam Percik Banyak Sekalilah Ayam Madu Panggang Ini Kue Kue Talam Kue Kue Talam Ini Biasanya Di Kampung Jitra Waktu Saya Dulu Di Jitra Itu Ada Kue Talam Jitra Itu Yang Terkenal Sekali Disini Juga Ada Kue Talam Seperti Ini Jadi Dinamakan Kue Talam Karena Diletakkan Di Dalam Talam Dibuat Di Dalam Talam Talam Itu Seperti Lengser Jadi Kalau Di Indonesia Disebut Lengser Tetapi Talam Itu Terbuat Dari Aluminium Sehingga Pembuatannya Itu Hygien Persih Ini Ais Ais Goyang Pakcik Sudah Puluhan Tahun Berniaga Di Pasar Malam Sungai Bakap Ini Juga Pakcik Ini Akan Goyang 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 Ais Ini Maka Anak Anak Akan Tertarik Dan Memanggil Pembeli Pembeli Tertarik Dengan Cara Pembuatan Ais Ini Disebutlah Ais Goyang Seperti Ini Adik Ini Dah Makan Nah Seperti Inilah Yang Berada Di Malaysia Ada Juga Jualan Yang Lainnya Itu Ini Adalah Kotiau Goreng Kotiau Goreng Ini Mienya Lebih Besar Karena Saya Sendiri Kurang Minat Dengan Kotiau Goreng Ini Dulunya Tapi Sekarang Bila sudah Mencuba Tak Coba Tak Tahu Bila Sudah Cuba Rasanya Sedap Biasanya Diletakkan Dengan Cili Yang Agak Masam Entah Apalah Nama Dia Tapi Kalau Sudah Makan Kotiau Biasanya Senang Sedap Sedap Ini Banyak Sedap Apa Dia Ini Abang Tadi Tengah Goreng Ayam Ini Ayam Goreng Terus Goreng Di Tempat Jadi Pembeli Akan Lebih Seronok Karena Mendapatkan Barangan Yang Masih Panas Makanan Makanan Yang Panas Dan Semuanya Boleh Dibawa Pulang Dengan Keadaan Masa Panas Dimakan Dengan Lazat Disini Ada Macam Takoyaki Jadi Takoyaki Ini Walaupun Berasal Dari Jepun Tapi Orang Malaysia Juga Boleh Buat Takoyaki Seperti Ini Dicetak Bulat Seperti Telur Dan Makanan Ini Biasanya Istri Saya Sangat Suka Dengan Makanan Takoyaki Jadi Siapapun Yang Belum Pernah Makan Takoyaki Di Mana Mana Pasar Malam Boleh Datang Untuk Membeli Takoyaki Ini video Kali Ini Semoga Sahabat Sahabat Semuanya Dapat Datang Dan Membeli Jualan Jualan Yang Disediakan Dan Para Penjual Senang Membeli Kita Dapat Merasakan Bagaimana Kelazatan Makanan Makanan Yang Dijual Perniaga Peniaga Di Seluruh Malaysia Ini Terima Kasih Karena Sudah Menonton Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan Lupa Untuk Like Comment Dan Subscribe Channel Jalan Jalan Di Malaysia Assalamualaikum